Intro Masih bersama saya Valerina Daniel dalam Prime Time Talk Pemirsa kita sekarang bergabung dengan pemirsa yang sudah ada di sambungan telepon Pak Theo dari NTT Selamat malam Pak Theo silahkan dengan komentar singkat Anda Malam Bu Ya silahkan Halo Gini Bu terkait dengan reformasi peradilan Kita nih semakin hari semakin memprihatinkan ya Bu Tiap hari dengarnya sekarang udah 17an itu Reformasinya mau kayak dimana tetapi Kita Publik ini udah sangat pesimis terkait dengan reformasi peradilan Tidak tahu mau pakai aturan gimana lagi Mau pakai regulasi yang gimana lagi Mau pakai pengawasan gimana lagi Pengawasan yang kita andalkan dari KY juga enggak mempan Bu Ini kan yang baru ketahuan Yang KPK nangkap Coba telusuri sampai ke daerah-daerah Banyak kasus itu Bu Kalau Anda setuju tidak dengan usulan untuk mencopot ketua MA yang ada saat ini Ya copot Jadi gini Bu Salah satu bentuk reformasi peradilan itu Harus ada semacam penegasan terkait dengan sanksi Ya Baik Terima kasih Pak Theo sudah bergabung sama kami Tujuh Ya Copot aja Jangan cuma ketua Copot saja Baik Nanti kita sudah tangkap maksud Anda Baik Sekarang saya ke Pak Gayus kembali disambungan telepon Pak Gayus menurut Anda tadi bagaimana ini ada Seharusnya reformasi satu atap Sistem satu atap ini harusnya dilakukan sejak dulu Seperti apa itu? Satu atap ini kan sudah persoalan lama Dipisahkan kembali Tetapi dirjen-dirjennya masih ada Malah dipilih oleh MA sendiri Nah saya memang sepakat Tadi Bapak yang baru sempat pendapat Kalau kita mendengar keluhan-keluhan di daerah Kemupaten, kota Sebagai provinsi Alangkah jelasnya Peradilan yang ada di tempat-tempat daerah itu Mereka mengeluh Tidak ada keadilan Yang ada bagian transaksional Ini menyedihkan dan ini bermuara di kepala Di kepalanya ketua PM Di kepalanya ketua PT Di kepalanya ketua MA Kepala ikan itu busuk di kepala Nah oleh karena tapi belum tentu kepala itu tidak jelek Oleh karena itu perlu dievaluasi Mulai di tes ulang Di tes ulang apakah yang persanggutan TPN itu sesuai mana-mana orang Sudah seperti persyarat TPN Sudah sesuai dengan administrasi Sesuai dengan track record selama ini Tanya ke KY Adakah laporan tentang seorang yang akan dipromosi menjadi KPN misalnya Terbukti seorang KPN ketika di OTP KY telah meneranam rekomodasi Atas orang ini Kembali ini menjadi contoh Bahwa TPN belum tentu Menjaminan itu orang yang tepat Karena tidak melibatkan pihak lain Ya kalau menurut Anda seharusnya KAY lebih seperti apa perannya? KAY ini lembaganya dibentuk oleh Konstitusi Selembab yang sama dengan MA dan MCA Semestinya diberdayakan dengan Dengan tepat Diberikan kesempatan Di ruang Dimana MA itu dan semua gerakan Terutama merikut Dari hakim tingkat pertama Itu pernah ada undang-undangnya itu Bahwa KAY bersama MA Membentuk sebuah kepanitiaan Untuk merikut hakim tingkat pertama Artinya ini sekarang 17 hakim Kalau dirikut sendiri Dari MA seperti hari ini Saya tidak yakin Apakah ini mendapat bibit yang baik Kalau pengalaman lama seperti ini Nah oleh karena itu segera Tidak ada justice Delayed Karena justice delayed Is justice denied Ini konsep Ini kata-kata Seorang bujangga hukum ini Jadi keadilan yang Yang dilambat-lambatkan Itu merupakan pengingkaran Kepada keadilan Ini menunggu kita 1700 hakim Tahuan hakim ini Yang berjalan hari ini dilakukan oleh MA sendiri Nah ini oleh Oleh karmanya Kami ini Saya sendiri Berteriak-teriak Di Padang Belantara Agar seolah publik Juga ber Setelah kita lontakkan Kepada masyarakat Melalui interaksi Melalui apa Media televisi Atau radio Semua menyeluh Mendukung Diganti semua Jadi katanya Jangan cuma ketuanya Saya kalau mau dikata Saya rela mundur Dari dulu Bukan sekarang saja Artinya Di saringnya betul Diberi ke tempat yang baik Sehingga nantinya Yang bahan itu masuk Pusat air peti Masuk di air bersih Tapi air peti Masuk di air kotor Yang sekarang ini Itu maksud saya Tapi tidak semuanya Oleh karena evaluasi Perlu memilih yang baik Baik Terima kasih Pak Gayus Lumun Sudah bergabung sama kami Di Prantem Talk Saat malam Ya saya ke Pak Faris Ini tadi Angin segar Tampaknya mendukung juga Pak Gayus Untuk kaya lebih besar Ruang terlibatan Dalam misalnya Seleksi hakim Dalam hal ini Nah menurut Anda Sebenarnya bisa mulai Dari mana itu Sebenarnya Pak Gayus Sebenarnya Termasuk Dr. Marwarar Itu masuk dalam tim RUJH RU Jabatan Hakim Konsep ini sebenarnya Sudah masuk ke dalam RU Jabatan Hakim Termasuk pelibatan kaya Dalam promosi Evaluasi kinerja Kemudian juga seleksi Hanya saja Bukan dalam bentuk Mahkamah Agung Dan Komisi Judisial Melainkan panitia seleksi Cara bersama Yang melibatkan banyak unsur Unsur Mahkamah Agung Unsur Komisi Judisial Unsur Pemerintah Akademisi Dan tokoh masyarakat Ini yang diharapkan Sebenarnya Kalau konsepnya adalah seleksi Lalu kemudian Lebih penting dari itu Dalam RUU Jabatan Hakim Versi DPR Semua putusan-putusan Komisi Judisial Itu sifatnya adalah Eksekutorial Nah ini sebenarnya Tadi Pak Marwara Sudah menyampaikan Ada yang sebut dengan Konsepsi Shared Responsibility Pembagian peran Dan tanggung jawab Yang sekarang ini Dianggap itu adalah Wilayah independensi Padahal Kita tidak masuk Pada persoalan teknis hukum Yang kita coba Memasuk adalah Manajemen Atau pengolahan hakim Yang selama ini Dianggap punya masalah Begitu sebenarnya Jadi kalau kemudian Ada istilah One drop system Harga mati Tapi pada saat bersamaan Pak Marwar Ada juga istilah One drop system Harus dimatikan Karena sebenarnya Ini sumber masalah itu Jadi kalau disebutkan reformasi Sebenarnya reformasi Paling besar bagi negeri Ini terkait dengan Reformasi peradilan Dimulai dari satu atap Menjadi satu Maaf Dari dua atap Menjadi satu atap Yang sebenarnya Ini reformasinya Konsepsinya adalah Bagaimana kemudian Lembaga peradilan Lebih memiliki Akutabilitas Lebih banyak memiliki Integritas Karena terhindar dari Kemungkinan Atau potensi Intervensi Karena dua atap Tetapi persoalannya Kemudian adalah Ketika terlalu nyaman Dengan konsepsi One drop system ini Lalu kemudian Ada wacana Dalam hal Tidak mengganggu One drop systemnya Satu atapnya Tapi kita bayangkan Rumah besarnya adalah Mahkamah Agung Tetapi di kamar-kamar itu Kemudian Ada bagian Dan peran-peran Yang dibagikan Kepada lembaga lain Yang itu sebenarnya Kalau kita belajar Dari misalnya Jerman Kemudian Belanda Dan beberapa negara lain Kalau boleh Saya sebutkan One drop system ini Sebenarnya unik Karena hanya ada di Indonesia Unik Tapi dalam hal ini Positif atau negatif Secara literatur Ya menjadi negatif Sebenarnya Tetapi sepatutnya Dari segi konsep Bagus Tapi ketika dilaksanakan Ini menjadi sumber masalah Tadi sudah jelaskan Soal itu Baik Pak Marwara Kalau menurut Anda Sebenarnya Bisa dimulai dari mana Selain tadi Mencapat ketua Apa sebenarnya Yang mungkin bisa Dikurangi Misalnya beban-beban Atau biaya Dari peradilan kita Ya kalau saya bicara Bahwa ini Saya anggap Hakim juga Produk dari masyarakat Maka yang berubah Sebenarnya Apa yang dikatakan Pak Jokowi Itu revolusi mental dulu Di masyarakat pun Di lawyer juga Berubahlah kulturnya Dimana sekarang ini Bergeser Winning is justice Kan Yang menang itu Yang dianggap adil Itu perubahan Sama sekali itu Yang menggeser Semua nilai-nilai Oleh karena itu Kita harus Sebenarnya Keadilan itu Harus bisa diterima Secara fair Tetapi tidak Memaksakan Untuk menang Karena itu dianggap adil Inilah yang menghalalkan Semua cara Bisa dilakukan Yang kedua Kalau saya melihat Yang dari NTT tadi Itu sebenarnya Problem Di daerah terpencil Tidak ada yang Mengawasi hakim itu Tetapi kalau Misalnya Komisi judicial Sudah bisa Bergerak lagi nanti Kalau ada reformasi Menerima Perubahan Satu atap itu Kayaknya juga Harus mempunyai Jaringan dengan Seluruh daerah Karena kita Perhatikan di pengadilan Saya kurang tahu Apa pengawasan Makam Sampai day to day Urusan Pernahkah mereka Duduk di pengadilan itu Dan melihat Bagaimana penundaan Sidang Sangat Sewenang-wenang Misalnya dilakukan Dipanggil jam 9 Jam 5 sore Sidang Alasannya Sidang di sana Hakim Sidang di sini Panitra pengganti Padahal itu adalah Masalah kecil Dari sudut manajemen Yang bisa dipecahkan Dan kemudian juga Putusan sudah diberikan Tapi Diputuskan Tapi tidak ada putusannya Ditanya oleh Yang punya perkara Kenapa belum ada putusannya Hakimnya sudah pindah Ini hal-hal yang tidak terlihat Tapi juga Merupakan indikator Sebenarnya Ada penyimpangan Kalau ini tidak sampai Maka apapun yang kita lakukan Tidak akan berhasil Jadi ada Dari top down Dan bottom up Itu harus ketemu Baik Kita harapkan juga Tidak perlulah Dilakukan reformasi Sambil menunggu OTT berikutnya Cukup ini yang terakhir Harusnya ya Tanpa harus menunggu OTT berikutnya Baik Terima kasih Pak Maruara Terima kasih Pak Faris Sudah berhubungan Sama kami Dan perangkat Pemerintah Demikianlah perangkat Pemerintah kali ini Anda bisa memberikan informasi Dan saran kepada kami Lewat email Di redaksi Atau follow kami Via Twitter Facebook Youtube Dan Instagram Ada selamat mengembang Bekerja yang bertugas Saya Valerina Daniel Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih